Saat ini calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan tengah berada di kota Padang, Sumatera Barat untuk melanjutkan agenda silotrami kebangsaan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Andromeda Ariza langsung dari Padang. Selamat malam Andromeda, setelah menyapa warga Aceh, Anies diagendakan melakukan kunjungan ke kota Padang. Apa saja agenda Anies di sana? Selamat malam Suza dan juga pemirsa setelah dua hari melaksanakan agenda dan juga safari politiknya ke Aceh, kemudian dilanjutkan ke Padang. Tadi Anies tiba sekitar pukul setengah empat sore disambut oleh antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa dari bandara untuk menuju ke beberapa titik. Salah satunya tadi bertemu dengan sejumlah tokoh, tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan juga tokoh agama. Dan dilanjutkan tadi memang karena hari ini merupakan malam minggu, tadi Anies pun juga sempat menyapa masyarakat untuk menikmati kuliner sajian dari masakan khas Padang di salah satu rumah makan Padang, tadipun juga begitu. Kemudian dari tempat setelah tadi bertemu dengan masyarakat, saatnya Anies juga bertemu dengan sejumlah tokoh, tokoh ulama, dan juga saat ini memang berada di perguruan diniah Putri Padang Panjang yang tentu saja di mana sekolah ini memiliki rangkaian yang cukup panjang terutama dalam bidang akademisi di Indonesia. Saya tujuh memang agenda Anies Baswedan terutama di Padang ini akan kurang lebih sama dengan agenda-agenda sebelumnya yaitu dengan bisa bertemu dengan tokoh ulama dan juga tokoh politik dari DPP Partai Nasdem bersama dengan DPP Partai Nasdem dan juga kemudian dari DPW Partai Nasdem untuk di Sumatera Barat dan juga di Padang memang direncanakan di esok hari pun juga ada jalan sehat. Namun ada beberapa hal yang cukup menarik begitu dari kunjungan Anies Baswedan ke Padang ini di mana hari ini nanti akan ada forum diskusi pendidikan karena kita melihat bahwa track record dari Anies Baswedan sendiri sebelum menjadi gubernur di DKI Jakarta sempat menjadi Menteri Pendidikan nanti akan ada dialog yang sangat seru antara masyarakat dan juga tokoh-tokoh pendidikan di Padang bersama dengan Anies Baswedan. Kita nantikan secara bersama Soza dan juga pemirsa seperti apa diskusi dan juga temu antara mahasiswi dan juga putri-putri sekolah yang berada di Perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Soza. Baik Andromeda, lalu mungkin ada informasi terkait apa saja yang mungkin akan disampaikan dalam kunjungan Silaturami ini dan setelah kota Padang mungkin kemana lagi rencananya safari politik ini akan dilanjutkan? Ya, kami akan menjawabnya untuk yang setelah dari kota Padang akan dilanjutkan ke Riau Pekanbaru untuk di minggu ini. Kemudian nanti ke depannya memang ada beberapa kota lainnya yang akan dikunjungi oleh Anies Baswedan. Kalau kita melihat Soza dan juga pemirsa memang dari rangkaian ataupun Silaturahmi dari Anies Baswedan, terutama ke beberapa kota seperti halnya kemarin ke Ciamis, Jawa Barat, kemudian juga ada Palu, dan juga sebelumnya juga Medan. Memang dari rangkaian-ranka kegiatan ini ternyata antusiasme masyarakat untuk bisa bertemu dan juga memberikan dukungan kepada Anies Baswedan ini cukup tinggi. Kami sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kemarin saat di Aceh mengenai pembahasan terkait dengan keadilan dan juga kebersamaan. Bahwa Anies Baswedan dan bersama dengan DPP Partai Nasdem hadir di tengah masyarakat ini sebagai wujud adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan juga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada hal yang cukup penting juga yang disampaikan bahwasannya Anies Baswedan ke setiap kota ini adalah untuk merangkul semua, untuk mengajak bersama-sama untuk menciptakan kondusivitas yang ada di setiap daerah ini. Saya inti juga memang untuk rangkaian dari Anies Baswedan nanti besok hari akan kembali jalan sehat juga dengan sejumlah masyarakat di kota Padang. Demikian sosial yang dapat kami sampaikan langsung dari Padang kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Arizal untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.